Kolaborasi antara wisata, dakwah, dan musik hadir di wisata floating market Kabupaten Lembang, Kabupaten Bandung Barat maksud kami. Mengangkat tema bunga, manggih munggah, acara ini dihelat menyambut datangnya bulan suci Ramadan di kemas dalam balutan yang berbeda dari tablik pada umumnya. Bandung saat ini telah menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun asing. Bahkan Bandung telah menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Ada satu nilai wisata di kota Bandung yang saat ini terus menjadi daya tarik bagi para wisatawan dari luar taerah. Apalagi kalau bukan wisata religi yang saat ini sedang hangat dibicarakan oleh para traveler di tanah air. Wisata religi di kota Bandung terpicu dari geliat dakwah sekelompok pemuda yang digadang-gadang menjadi salah satu basis dakwah terbesar di Indonesia. Kesan dakwah gaya lama yang sulit diterima oleh generasi muda tampak berhasil terpatahkan oleh para pejuang dakwah khususnya yang ada di kota Bandung. Jalan dakwah yang dilakukan bukan hanya di masjid dan musola, melainkan kali ini dakwah bersinergi dengan tempat wisata sebagai tempat berkumpulnya banyak orang dari berbagai daerah. Dakwah dengan kemasan yang lebih ringan namun tetap syarat akan makna kedalaman islami. Kolaborasi wisata, dakwah, dan musik hadir di floating market Lembang Kabupaten Bandung Barat Sabtu Petang hingga malam. Mengangkat tema bungah manggih munggah yang artinya gembira bertemu Ramadan, acara ini dihelat menyambut datangnya bulan suci Ramadan dikemas dalam balutan yang berbeda dari tablik pada umumnya. Bungah manggih munggah menjadi tablik berbalut kreativitas yang pertama di kota Bandung bahkan di Indonesia. Di mana acara ini merupakan salah satu yang isinya adalah musik-musik religi dari artis-artis yang memang biasa membawakan lagu-lagu religi. Kemudian ada juga tausia dari ustad-ustad seperti ustad Rey dan ustad FVFND. Tentu saja konsep ini bisa menjadi daya dobrak kolaboratif pada bidang industri kreatif terkait dengan dakwah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas nilai-nilai religi dan wisata di Bandung. Acara menghadirkan beberapa pengisi ternama seperti Ray Medina, Yana Marfels, dan rapper kondang EBIT-BIT-E. Saya juga pas kebetulan kesini gak nyangka banget ada acara ini. Menurut saya sih acaranya bagus, santai gitu ya. Terus sudah gitu ustadnya juga bagus, ustad Rey ya. Memasuki malam hari nuansa islami diperkental lewat lantunan ayat suci Al-Quran melalui suara merdu muzamil hasbalah. Kemudian ditutup dengan tausia tentang ibu yang membuat para jemaah larut dalam untayan kata penuh makna yang sangat apik dibawakan oleh Ustadz Evi Effendi. Bahkan ibu-ndak Ustadz Evi sendiri dihadirkan langsung sebagai kejutan dalam acara tersebut. Tak pelak momen tersebut menambah keharuan. Tablik dan dakwah dalam bungah manggih-munggah diharapkan menjadi hiburan yang bisa memberikan nilai positif dan kebahagiaan kepada masyarakat baik secara fisik maupun spiritual. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.